Hai sahabat Zodiac ID, info selebritis ini diupdate setiap minggunya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik, subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Lagi naik daun, artis langganan FTV yang dipercaya jadi Nyeroro Kidul ini ternyata masih 16 tahun. Dunia hiburan tampaknya akan selalu ada generasi baru yang siap hadir menggantikan para artis senior. Bahkan tak sedikit dari artis-artis baru ini memiliki talenta bagus dalam hal akting. Salah satu, acara TV yang banyak dibintangi oleh artis-artis muda adalah FTV. Salah satu yang kini sudah mulai sering terlihat di layar kaca adalah Talitha Kurtiswin. Mungkin masih belum familiar dengan namanya. Akan tetapi melihat parasnya di layar kaca tentu pemirsa akan kenal dengan sosoknya yang lebih sering menjadi pemeran antagonis. Kali ini aktris cantik ini dipercaya membawakan sebuah peran fenomenal nih. Roro Kidul Peran yang begitu ikonik diperankan mendiang Suzana ini akan diperankan oleh Talitha Kurtis pada serial televisi. Artis cantik yang memiliki paras cantik ini rupanya berusaha keras untuk melakoni peran. Barunya sebagai Nyeroro Kidul. Bahkan ia juga melakukan sederet ritual dan kuasa senin dan kamis sebelum melakoni perannya. Penasaran seperti apa sosok artis yang dipercaya memerankan tokoh Nyeroro Kidul ini? Berikut ulasan dan potretnya. 1. Inilah penampilan Talitha Kurtis saat melakoni perannya sebagai Nyeroro Kidul. Begitu cantiknya Talitha dengan penampilan ala Nyeroro Kidul ini. 2. Aktris Cantik ini ternyata berdarah Eropa, Indonesia lo. Pantasnya cantik belasteran. 3. Bisa tebak umur Talitha saat ini. Gadis yang terlihat dewasa ini baru kelahiran tahun 2020. 4. Saat ini, usia Talitha baru 16 tahun. Masih remaja banget bukan? 5. Meski masih remaja, tapi kemampuan akting Talitha sudah terasa. Terbukti sudah beberapa judul FTV ya bintangi. 6. Kerap warawiri di layar kaca. Talitha ini sudah sejak tahun 2014 terjun ke dunia akting. Peran pertamanya yaitu sebagai fara pada sinetron badai. 7. Kini ia terpilih memerankan sosok Nyeroro Kidul. Tentu sebuah tantangan dan pengalaman baru bagi Talitha. 8. Bahkan Talitha sempat mengalami hal mistis saat didapuk memerankan sosok Nyeroro Kidul. Ah, serem juga ya. 9. Penampilan Talitha saat hadiri box movie award 2018 cantik. Bukan. 10. Sukses selalu ya buat karir Talitha Kurtis. Sekian info selebritis hari ini untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan, ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih.